Eks Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara difonis hukuman 17 tahun penjara. Dodi Prawiranegara juga diminta membayar denda 2 miliar rupiah dengan subsidir 6 bulan penjara. Ia terbukti secara sah dan bersalah ikut melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Fonis ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Sebelumnya, Dodi Prawiranegara dituntut selama 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Terdakwa kasus peredaran narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa ini juga harus membayar 2 miliar rupiah subsidir 6 bulan penjara. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang tuntutan terdakwa AKBP Dodi Prawiranegara di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Barat, Senin, 27 Maret 2023. Adapun peran Dodi dalam kasus ini adalah melakukan penukaran barang bukti sabu dengan tawas. Hal tersebut didukung dengan pengakuan Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri, Jakarta Barat, Kamis, 17 Maret 2023. Teddy mengakui dirinya memerintahkan Dodi untuk mengganti barang bukti sabu dengan tawas. Teddy menjelaskan, saat itu ia bermaksud untuk menguji saudara Dodi. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri, Jakarta Barat, Rabu, 15 Maret 2023, Dodi menjelaskan kronologi saat dirinya diminta Teddy untuk mengganti barang bukti sabu dengan tawas. Barulah Teddy Minahasa meminta barang bukti tersebut sebagian diganti dengan tawas. Namun pada 22 Mei 2022, saat makan malam di Hotel Santika Lantai 9, Teddy memerintahkan Dodi kembali dengan mengingatkan soal penggantian barang bukti dengan tawas. Dodi saat itu sempat berpikir perintah Teddy tidak sesuai dengan prosedur. Meski sempat ditolak, pada akhirnya permintaan Teddy disanggupi Dodi. Dodi pun menyisihkan 10 kg dari 41,3 kg barang bukti sabu dengan tawas dengan dibantu orang kepercayaannya, Syamsul Ma'arif alias Arif. Barang tersebut lalu akan dijual ke Linda Pujia Stuti alias Anita Cepu dengan jumlah kurang lebih 5 kg sebagai bandar narkoba. Dari komunikasi Teddy, Linda dan Dodi itu, diperoleh kesepakatan bahwa transaksi sabu akan dilakukan di Jakarta. Kemudian Teddy meminta Dodi untuk bertransaksi dengan Linda. Linda pun menyerahkan sabu tersebut ke mantan Kapolsek Kalibaru, Tanjung Priok Kompol Kasranto. Lalu Kompol Kasranto menyerahkan ke Aibtu Janto Parluhutan Situmorang yang juga berperan menyerahkan narkotika tersebut ke Muhammad Nasir sebagai pengedar. Satu. Menyatakan kerdak wadu di perawiran negara Bidha Maman Supratman. Telah sedentikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidada-pidada, turut serta melakukan secara tanpa hak atau melakukan puan. Siapa? Menjadi perangkat alai dukunganin, menyerahkan narkotika golumen satu dalam bentuk pukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dua menjadikan pidana oleh karena itu kepada terdapat tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan dendam sebesar 2 rupiah apabila tidak tersebut tersebut masih kotak aja maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan 3. menetapkan masa penangkapan dan penanganan yang telah dijalankan ketangkan kurang masa kurma dari pidana yang dijakutkan 4. memerintahkan agar tetap menetap berada dalam tahanan 5. menetapkan barang bukti berubah 1. buatkan selam jawab nambah yang dijalankan ketangkan 1. menetapkan barang bukti berubah 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 1. menetapkan barang bukti berubah